Dalam waktu kurang lebih dulu sejam itu, apa aja yang bisa kita lakukan? Seperti ini contohnya Tonton videonya Ya guys, ini kita ada perjalanan kurang lebih 24 jam Dan sekarang perjalanan sudah 12 jam terlewati Kurang lebih 12 jam lagi kita akan tiba di tempat tujuan di Labuan Baju So, dalam waktu kurang lebih 200 jam itu, apa aja yang bisa kita lakukan? Seperti ini contohnya Tonton videonya Yang pertama itu mungkin kamu bisa olahraga kecil Saat dari kapal Dan yang up seperti ini Seperti itu olahraga kecil yang bisa kamu lakukan di kapal Dan buat kamu mungkin yang mual bisa jadi tidak mual Kalau olahraga Jadi lebih fresh Selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah yang kedua itu Kamu bisa foto-foto di area sekitar kapal Kamu juga bisa nge-explore block Maybe Yang bisa kamu explore di dalam kapal ini Seperti yang beberapa kali saya lakukan Terima kasih telah menonton Nah, selanjutnya yang bisa kamu lakukan Yang ketiga itu adalah dengan membaca buku yang kamu bawa dari kamu berangkat Saat kamu berangkat, kamu sudah bersiapkan buku yang akan kamu baca Atau juga bisa dengan bermain elektronik atau gadget kamu Seperti handphone dan yang lain sebagainya Jadi, itu untuk mengurangi rasa bosan Saat kamu berada di kapal selama perjalanan Kurang lebih Satu hari, dua hari Ya, tergantung kemana kamu akan Berlabuh nantinya Terima kasih telah menonton! 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 Woo!